Hey hey Mbak Sis dan Mas Bro Selamat datang di channel Nyambangat Selamat datang buat kalian yang baru pertama kali Mampir ke channel ini Hari ini Kita akan ngebahas Soal Fridaq Miss Fridaq Miss itu adalah Cozy Friday atau Jumat Nyaman Gitu kalau bahasa Indonesia nya Apakah itu Fridaq Miss Bagian dari kebiasaan orang Swedia Tonton video berikut ini Fridaq Miss Jadi Untuk pembahasan kali ini adalah Membahas kebiasaan Orang Swedia Yaitu bernama Fridaq Miss Kalau diartikan dalam bahasa Inggris Itu kayak Cozy Friday Gitu Jadi Kayak bersantai di hari Jumat Setelah Selama satu minggu Mungkin bekerja Atau ada yang sekolah Gitu Jadi Fridaq Miss ini adalah salah satu Waktu Dimana orang Swedia ini Menikmati Kebersamaan bersama Keluarga Atau sama teman-teman Jadi mereka ini Biasanya Kayak Kumpul Di sofa Jadi biasanya orang Swedia itu Memakan makanan yang cepat saji Gitu Kalau misalnya di hari Jumat Jadi kayak misalnya Taco Terus ada sushi Kadang Terus juga Biasanya Pizza Jadi pokoknya makanan-makanan yang cepat saji Gitu Makanya juga di hari Jumat itu Ada yang namanya Fridaq Taco Jadi hari Jumat itu adalah Waktunya memakan Taco Karena taco itu Bikinnya Gampang Gitu Jadi gak usah Apa itu namanya Gak usah terlalu lama Gitu Kalau masaknya Tapi sebenarnya Masakan Swedia itu Semuanya Agak gampang-gampang Sih Bukan cuma taco aja Tapi taco itu Bukan asli Swedia Cuma dianggap Taco itu adalah Makanan yang Gampang dibuatnya Dan cepat Dan itu bukan Termasuk makanan yang sehat Sebenarnya Menurut orang Swedia Terus juga Pizza Mereka biasanya Beli pizza Atau Mereka juga punya Yang namanya Frozen pizza Jadi tinggal diangetin aja Terus juga Mereka kadang beli Sushi Untuk makan sushi Setelah pulang kerja Mereka langsung mampir Ke Sushi Place Terus mereka Take away Untuk makan sushi Di rumah Terus Habis mereka makan malam Biasanya mereka Akan melanjutkan Dengan Duduk di sofa Atau bersantai Santai di sofa Dan nonton TV Gitu Jadi ada istilah Yang namanya juga Dan elektronis Kak Branson Itu artinya Adalah Perapian elektronik Jadi kalau diartikan Dalam bahasa Indonesia Jadi perapian elektronik Itu maksudnya apa Jadi Dimana semua orang itu Berkumpul Di depan Misalnya di depan Sebuah elektronik Seolah-olah Itu adalah Perapian gitu Jadi bisa Menghangatkan Semua orang yang ada Di depan TV Maksudnya mereka akan Berkumpul Dan uyel-uyelan Gitu di sofa Duduk Deket-deketan di sofa Dan santai-santai Sambil mereka makan Sambil mereka makan Yang namanya Chips Popcorn Atau Permen Atau Goodies Goodies itu adalah Permen Goodies Bahasa Swedia Yang artinya Permen Dalam bahasa Indonesia Jadi sejarahnya sendiri Tentang Freedock News Itu adalah Dimulai di tahun 1960-an Dimana Dari Di tahun itu Dimulailah Bahwa Hari Sabtu itu Libur Pekerja Jadi libur Pekerja itu Dimulai di tahun 1960-an Dan kemudian Disusul dengan 1968 Disusul dengan Libur untuk Anak yang sekolah Hari Sabtu itu Mulai diliburkan Untuk anak-anak Yang bersekolah Dan tahun 1990-an Barulah muncul Yang namanya Istilah dari Freedock Miss ini sendiri Lalu tahun 2006 Freedock Miss ini Freedock Miss ini Baru kemudian Masuk ke dalam SAOL Atau Swedish Academican SAOL Itu adalah Sven's Academians Outlista Jadi itu adalah Semacam Kayak KBBI Kamus besar Bahasa Indonesia Kalau misalnya Di Indonesia Jadi mereka Freedock Miss ini Mulai masuk Di SAOL Pada tahun 2006 Jadi ya Itu dia Dimana keluarga Itu biasanya Ngumpul Nontonnya Acara anak-anak Kayak gitu Tapi kalau misalnya Sama Yang belum menikah Biasanya mereka Akan berkumpul Di rumah Salah satu Temannya mereka Yang Kemudian mereka Juga ya Beli makanan Cepat saji Atau makan-makanan Terus mereka semua Duduk di sofa Dan Cuman Santai-santai aja gitu Nonton TV Ngobrol Setelah seminggu Mereka harus Bekerja Untuk Freedock Miss ini Ada pro dan Kontranya juga Jadi ada kelebihan Dan keuntungannya Kelebihannya itu adalah Ketika Freedock Miss itu adalah Salah satu Momen Dimana Orang-orang Swedia itu Bisa menikmati Kebersamaan Bersama keluarga Misalnya Buat yang bersaudara Mereka Itu adalah Waktu mereka Untuk kayak Bonding Sama saudaranya Atau sama orang tuanya Atau misalnya Buat yang Single Gitu Itu adalah Waktu untuk Bonding Sama teman-teman Mereka Jadi mereka akan Ngumpul Di hari Jumat Ngobrol Sambil makan Bareng Kayak gitu Sambil nonton TV bareng Mungkin nonton Film Nah Kalau untuk Ketidakuntungannya Menurut orang Swedia Itu adalah Dimana mereka Hari Jumat Itu adalah Waktunya Memakan Makanan Yang cepat Saji Atau Makanan-makanan Yang kurang Bergizi Gitu Ada juga Yang kurang Menikmati Dengan Freedock Miss Ini Karena mereka Ya itu Harus menyediakan Makanan-makanan Yang kurang Sehat Atau Kurang ada Manfaatnya Atau Biasa Disebut Dengan A Knee Teat Mote Atau Makanan Yang Tidak Berguna Jadi Makanannya Maksudnya Gak Bisa Gak Ada Gizinya Gitu Dianggap Tidak Bergizi Lah Kalau Di Indonesia Kita Makannya Siapa Yang Makan Makan Mee Tiap Hari Anda Makan Tidak Makan Bergizi Tiap Hari Terus Mereka Kalau orang Swedia Sendiri Mereka Untuk Makanan Gorengan Itu Jarang Banget Teman-teman Aku Yang Misalnya Asli Swedia Oke Badannya Bagus Dan Mereka Itu Tidak Memakan Gorengan Gorengan Itu Mereka Biasanya Hanya Satu Tahun Sekali Aku Kalau Aku Mana Mungkin Bisa Aku Makan Gorengan Satu Tahun Sekali Terus Mertu Aku Itu Salah Satu Yang Termasuk Juga Anti Makan Gorengan Karena Beliau Beliau Itu Juga Tidak Pernah Goreng Bahkan Kalau Misalnya Di rumahnya Dia Melarang Untuk Menggoreng Karena Itu Dianggap Berbahaya Satu Berbahaya Kalau kita Goreng Setiap Hari Karena Minyaknya Nanti Ke Atas Terus Nanti Bisa Menyebabkan Kebakaran Jadi Aku Kayak Aku Kayak Gak Pernah Mikirin Kayak Gitu Kalau Aku Di Indonesia Kayak Goreng Tiap Hari Gak Ada Kita Mikirin Oh Nanti Minyaknya Lengket Lengket Terus Kebakaran Gitu Kayak Gak Pernah Nah Disini Karena Mertua Saking Segitunya Aku Misalnya Dia Tau Aku Goreng Goreng Terus Dia Kamu Hati Hati Kalau Misalnya Goreng Goreng Kayak Gitu Karena Nanti Bisa Menyebab Kebakaran Kamu Harus Selalu Periksa Kamu Harus Selalu Bersihkan Pokoknya Banyak Wejangan Tapi Keanaknya Bukan Aku Habis itu Terus Kalau Misalnya Di rumahnya Itu Gak Boleh Goreng Karena Nanti Baunya Itu Dari Menggoreng Itu Gak Hilang Padahal Dia Tinggal Di rumah Sebenarnya Cuman Menurut Dia Baunya Akan Lengket Di Korden Akan Lengket Di Kasur Akan Lengket Di Barang Barang Atau Apa Namanya Kain Kain Yang Ada Di Rumah Gitu Gak Bisa Ilang Baunya Gak Pernah Kan Ya Kita Mikir Kayak Gitu Kayaknya Di Dan Disitulah Kita Baru Boleh Goreng Goreng Gitu Begitulah Mereka Itu Untuk Menjaga Kesehatan Menjaga Untuk Memakan Makanan Yang Sehat Selain Dengan Berolahraga Ada Penelitian Undersetting Atau Survei Dimana Ditanyakan Ditanyakan Sebuah Pertanyaan Hur Miser Do Health Atau Artinya Gimana Kamu Menikmati Hari Jumat Mu Atau Gimana Caranya Kamu Berkoziria Gitu Di hari Jumat Dan Jawaban Yang Paling Tertinggi Tiga Tertinggi Yang Ada Di Swedia Nomor Satu Adalah Dengan Chips Dua Adalah Dengan Goodies Atau Permen Dan Ketiga Itu Adalah Dengan Popcorn Jadi Mereka Adalah Menikmati Hari Jumat Mereka Dengan Makanan Snack Snack Yang Tiga Favorit Jadi Jadi Goodies Atau Permen Ini Juga Adalah Salah Satu Favorit Juga Di Swedia Jadi Kalau Kamu Ke Swedia Itu Banyak Banget Orang Yang Jual Bukan Orang Sih Banyak Banget Di Supermarket Di Toko Itu Jualan Permen Yang Sampai Gunung Gunungan Gitu Karena Disini Permen Itu Bukan Cuman Buat Anak Kecil Aja Tapi Juga Buat Orang Dewasa Mereka Suka Banget Makan Permen Dan Mereka Menikmati Permen Ini Hanya Di Hari Jumat Atau Di Weekend Jadi Ada Juga Untuk Anak Anak Itu Ada Istilah Yang Namanya Lerdak Goodies Atau Hari Atau Permen Di Hari Sabtu Jadi Mereka Hanya Diizinkan Untuk Makan Permen Hanya Satu Kali Dalam Seminggu Yaitu Di Hari Sabtu Jadi Ini Yang Diterapkan Juga Di Beberapa Keluarga Yang Di Sweden Nah Salah Satunya Adalah Ipargu Itu Anaknya Diterapkan Juga Seperti Ini Dan Mereka Itu Bener Bener Luar Biasa Jadi Sampai Mereka Itu Pagi Pagi Hari Sabtu Pagi Itu Mereka Udah Langsung Nagih Mana Permen Jadi Mereka Akan Dijatah Permen Itu Satu Mangkok Dan Mereka Karena Dibolehkan Cuma Satu Kali Dalam Seminggu Mereka Langsung Makan Semuanya Habis Wow Mendingan Gak usah Dilarang Jadi Menurut Kalian Gimana Mendingan Dilarang Atau Gak usah Dilarang Kalau Makan Permen Kadang Kalau Misalnya Kita Diboleh Bolehin Aja Yaudah Kita Malah Bosen Aku Aja Gak Tertarik Makan Permen Dan Aku Gak Ingat Waktu Masih Kecil Aku Dilarang Apa Gak Ya Kayaknya Sih Enggak Dan Gigiku Juga Gak 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 Jadi Item Juga Sih Jadi Kayaknya Tergantung Si Anak Anak Gimana Mereka Menanggap Pinya Kadang Yang Dibiarin Aja Juga Malah Mereka Gak Mau Yang Cuma Dijatah Seminggu Sekali Justru Malah Jadi Makannya Banyak Banyak Justru Malah Makanan Permen Satu Minggu Itu Bisa Dihabiskan Dalam Satu Waktu Gitu Nah Menurut Kalian Gimana Coba Buat Anak Kalian Pie Mendingan Dikasih Satu Kali Seminggu Atau Dibiarin Aja Kadang Dibiarin Temenku Anak Anak Giginya Ompong Hitam Semuanya Nah Jadi Kadang Kadang Kalau Di Hari Jumat Buat Anak Muda Mereka Kadang Pergi Ke Bar Bar Untuk Pergi Ngebir Gitu Ada istilah yang namanya Barunda Barunda Itu adalah Pergi dari Satu bar Ke bar Yang lain Menikmati Weekend Gitu Tapi Kalau Barunda Itu Menurut Suamiku Itu bukan Termasuk Dengan Freedug Miss Karena Freedug Miss Ini Lebih Ke Berada Inside Berada Di dalam Rumah Di dalam Rumah Terus Menikmati Santai Santai Doing Nothing Pokoknya Nyantai Gitu Cozy Cozy An Aja Gitu Jadi Itulah Yang dinamakan Dengan Freedug Miss Jadi Kalau Misalnya Barunda Kalau Kalian Pergi Nongkrong Nongkrong Kebar Satu Bar Kebar Yang Lain Itu Pulang Pulang Kembung Itu Bukan Dinamakan Dengan Freedug Miss Nah Gimana Dengan Freedug Miss Kalian Di Indonesia Atau Mungkin Di Negara Lain Coba Kasih Tahu Dih Miss Kalian Di Negara Atau Di Tempat Di Daerah Kalian Tinggal Sekarang Ini Jangan Lupa Klik Tombol Like Jangan Lupa Juga Klik Share Kalau Kalian Mau Bagikan Video Ini Dan Menambah Wawasan Kalian Dan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Tentang Berita Berita Tentang Swedia Atau Kebiasaan Orang Swedia Sampai Jumpa Hei Do Tentang Tentang Terima kasih telah menonton!